Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Silviani Mahasiswa dari Universitas Serbuka Semester 8 Di sini saya akan mempresentasikan Rencana pelaksanaan pembelajaran PKR Atau disebut pembelajaran kelas rangkap Apa yang dimaksud dengan kelas rangkap atau multigrade Maksud pembelajaran PKR adalah Suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan Seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas Atau lebih dalam waktu yang sama Atau menghadapi dua lebih tingkat kelas yang berbeda Di model LPP kali ini saya memilih model PKR 222 Apa itu model PKR 222? Merupakan model pembelajaran kelas rangkap Dimana guru mengajar dua kelas secara bersamaan Dengan mata pelajaran yang berbeda Namun dilaksanakan dalam dua ruangan Langsung saja di sini saya akan menyebutkan bagian-bagiannya dulu Dan terutama di sini saya memakai mata pelajaran IPA dan Matematika Untuk tanggalnya tanggal 25 April 2020 Dan alokasi waktunya 2x35 menit atau 1x pertemuan Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagiannya dulu ya Pertama standar kompetensi Kedua kompetensi dasar Ketiga indikator Keempat tujuan pembelajaran Kelima materi pembelajaran Keenam metode pembelajaran Ketujuh kegiatan pembelajaran Kedelapan alat atau bahan atau sumber A belajar Dan untuk Matematikanya Kelas 6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data Dan ini saya buatkan contoh soal Matematika Untuk kelas 6 Pengolahan data Dan kompetensi dasarnya Untuk Kipa kelas 5 Yaitu mengidentifikasi peristiwa alam Di kegiatan pembelajaran ini Ada 3 bagian kolomnya Bagian awal atau kegiatan awal Itu beralokasi 5 menit Dan kegiatan inti Berkisar 55 menit Dan untuk kegiatan akhir Bisa sampai 10 menit Alat atau bahannya Atau sumber belajarnya Bisa pakai Peta konsep Kalau saya pakai peta konsep Ini jenis peta konsepnya Ini sencana alam Ada banjir Angin puting beliung Tanah longsor Gempa bumi Dan tsunami Itu bisa satu ya Menjadi satu Kekeringan Kebakaran hutan Leputusan gunung api Sekian presentasi saya Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!